Hi guys, kembali lagi dengan saya di Classical Interior hari ini kita lagi ada mengerjakan Landgluisher Prado Grace ini interiornya kemarin sebetulnya sudah di cover dengan seat maker lainnya tapi beliau tidak puas, sekarang dibawa ke Classical Interior dan ini sudah finish semua guys nanti kita lihat keseluruhannya yang sudah dikerjakan oleh tim Classical Interior guys, ini mobil di tempat cuci steam karena beliau sebentar lagi ambil dan kita mau shooting dulu sebelum diambil karena ini betul-betul super mewah interiornya jika di cover dengan tim Classical Interior guys ini didesain khusus untuk si bos dari owner Landgluisher Prado guys lihat video yang sudah kami kerjakan guys ya nah guys, ini sudah selesai semua, sudah finish semua yang dikerjakan oleh tim Classical Interior ini Landgluisher Prado di tahun 2017 guys ini kemarin sempat dirubah interiornya dengan warna krem dan beliau tidak cocok sekarang sudah selesai semua guys, kita lihat keseluruhannya guys ya guys, ini Landgluisher Prado ini jok belakangnya itu ada keunikan guys dia serba elektrik, nah kita lihat yuk ke jok paling belakang dulu nah guys, ini jok paling belakang itu ada tombolnya nih jadi kita biasanya kalau mobil-mobil Jepang lainnya kan ditarik ya ini enggak, kalau ini semuanya serba elektrik guys kita lihat keren kan ini super dupernya lah ya keren ini mobil nah disini semuanya serba elektrik dan ini itu pakai headrestnya bisa ditekuk begini guys jadi kalau ini mau tutup sendiri kita kita turunin nah kita naikin naikin sebelah sini nah keren banget guys dan ini coba kita naik ya di bagian joknya itu dudukannya itu ada guys ada buat dua orang kita lihat deh, kelihatan enggak nah ini ada dua orang dan disini ini kalau pas nekuk coba dilihat nah kita tekuk dia posisi jok yang sebelah sini itu masuk ke dalam di ini baru ngerba guys jadi ini luar biasa ini joknya nah ini sangat hati-hati kalau pengerjaan seperti ini guys karena ini kan mobil-mobil mewah ya kalau pengerjaannya enggak hati-hati nanti jatohnya seperti ini guys jadi kemarin sempat dikerjain dengan orang lain seatmaker lain tapi untuk hasilnya beliau enggak puas dan sekarang dipasrakan kepada classic car interior inilah hasilnya itu it's the best kemarin kecewa lah kalau udah orang luarin duit keinginannya itu pengen sempurna guys tapi kalau salah tempat ya mau enggak mau harus diganti lagi apalagi mobilnya sekelas line closer Prado guys yuk kita lihat ke Joktenga guys nah guys kalau kita sebelum masuk ke Joktenga ini ada kelebihannya guys kita coba buka pintunya disini keluar post-tapnya jadi luar biasa kan jadi enak memanjakan kita untuk naik ke line closer Prado ini guys kita coba naik nah disini ada post-tapnya ya nah kita langsung naik gila ini nyaman dan lebih keliatan mewah karena kita konsepin dengan dashboard jok door trim itu semuanya senada guys jadi enggak seperti kemarin itu nanti lihat beforenya tuh ada kan di atas beforenya seperti itu dan ini afternya setelah selesai dikerjakan oleh tim classic car interior guys dan ini jok bagian tengah dia ada armrest guys armrestnya ini sama dengan Toyota Harrier ini sama persis armrestnya cuman perbedaannya kalau joknya line closer Prado ini dia lebih panjang dan kalau untuk kenyamanan itu mirip-mirip sih guys tapi kalau untuk joknya sendiri dia terlalu flat jadi enggak seperti yang Harrier guys nah ini kelebihannya dan kekurangan mobil Toyota line closer Prado ini guys nah yang kami kerjakan ini semuanya jok door trim ini menggunakan materialnya microfiber leather dengan nuansa door trimnya yang perforasi bagian jok itu kita bagian bottomnya kita kasih perforasi guys tapi satu warna terlihat mewah simple elegan guys ini salah satu projek klasik car interior line closer Prado guys nah kita coba dudukin yang jok depan guys nah ini jok depan tuh sangatlah istimewa oh my god gila nah inilah sangat jadi ini lebih nyaman lebih pas karena semua jok kita menggunakan standar IATS guys Indonesia Indonesia Auto Research Trimmer Submit dimana dia mengeluarkan material-material pendukung seperti busa benang itu dari standar internasional guys dan standar IATS itu dia memberikan kualitas material yang number one jadi seperti-seperti mobil Eropa lainnya guys kalau ini kita aplikasikan di mobil Jepang ini kan Toyota Leng Closer Prado nah ini udah sangat nyaman sekali dan kita lihat keseluruhannya yang dikerjakan oleh tim klasik car interior dikerjakan oleh dikerjakan oleh dikerjakan oleh dikerjakan oleh nah itu sekian video dari classic car interior nah jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe Anda memberikan saya inovasi informasi mengenai interior mobil di Indonesia guys nah ini yang mau konsultasi bisa langsung datang ke workshop classic car interior guys thank you sub indo by broth3rmax